Intro Selamat pagi viewers and golfers Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Daddy's Golfer Hari ini kita ada di Jababeka Golf & Country Club Kita akan main dan review disini Hari ini kita datang kembali ke Jababeka Kita sebelumnya pernah review Tahun 2017 Nanti bisa lihat dulu review sebelumnya Tapi kali ini kita beda Karena ada beberapa Hal yang baru yang ada di Jababeka Yang nanti kita mau kasih lihat ke Viewer sama golfers semuanya Pokoknya ikutin keseruannya Check it out! Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Kita sekarang sudah berada di lobby area-nya Dari Jababeka Golf Nah, kita lihat Lobby-nya juga bersama dengan backdrop Nah, kepala players yang mau datang Backdrop di lobby Terus langsung registrasi Registrasinya ada di sebelah kiri di Pro Shop-nya Nanti kita lihat Sekarang kita akan backdrop dulu Karena Daddy sudah backdrop Kita sekarang mau masuk Mau registrasi Sambil kita lihat Fasilitas di dalamnya ada Let's go! Jababeka Golf sendiri juga menerapkan Protokol kesehatan yang tinggi Jadi, setiap player saya masuk Nanti harus check show juga tuh Di sana Nah, Daddy mau check show dulu Baru abis itu registrasi Sekarang kita masuk dulu Sambil kita lihat-lihat Sekarang kita mau registrasi Di Pro Shop-nya Nah, Pro Shop-nya sendiri Di Jababeka ini Dikelola oleh Golf House Oke, Fasilitas Golfer Sekarang kita sudah ada Di registrasi area-nya Jababeka Golf & Country Club Nah, di sini Registrasi-nya Digabung dengan Pro Shop Sekarang kita mau tanya-tanya Untuk harga Untuk lain-lainnya Yuk Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menikmati! Selamat menikmati! klub golf gitu gak bawa bag bisa sewa gak sih harganya berapa jadi kalau gak bawa bag golf gak bawa klub kita bisa sewa disini dengan harga Rp 250.000 oke oke Mbak siapa tadi Mbak Risma makasih banyak ya Mbak ya oke sekarang kita lanjut kita lihat-lihat locker roomnya yuk setelah players registrasi biasa players nanti akan langsung ke locker untuk naruh barang-barang sama ganja pake ya di sini di lobby area ini ada dua area ini ada dua wing yang sebelah kiri ke restoran sebelah kanan VIP room seperti biasa hari ini Dedis menggunakan VIP room dari Jababekago nah tapi kita mau lihat juga fasilitas yang untuk regular player di locker biasa yuk kita lihat yo Pak Hai pagi maaang pagi maaang pagi maaang stres mau tanya dong di locker nya ada berapa sih kalau yang atas ada 138 pak 139 tuelapan Pak ada yang di bel9 bawah ada 70 oke terus ada lady juga sama ada 30 tuan terus jadi fasilitasnya di locker ada apa itu di locker banyak ada yang lower ada baguannya ada 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 masalah ada sama buat petafel ada viewers sama golfer sekalian sekarang berada di depan restoran area dari TBBK Gol disini areanya cukup besar bisa menampung sekitar hampir 200 orang sebenarnya pada hari-hari normal cuman karena pandemi kita dibatasi isinya jadi gak banyak tapi luangannya luas makanan yang enak dan ada kelembangan area juga disini juga nanti siang ada The Embassy Bar namanya tempat launch untuk chill jadi ada tempat yang enak buat duduk-duduk setelah main gol nanti kita siang liat ya nah, pengen sama golfer sekalian kita sekarang berada di depan peluang di VIP area dari TBK Gol hari ini kembali menggunakan VIP Gol kita liat di dalamnya sambil kita sarapan dulu habis itu kita t-off di Jababeka Gol nah, viewer sama golfer sekalian untuk menuju Jababeka ini sekarang ada 3 akses tol dari Cikarang Utara Cikarang Barat sama Cikarang Utara kalau dari Semanggi itu kira-kira sekitar 40-45 menit perjalanan menuju Jababeka Gol jadi cukup dekat sekarang karena tol setelah JAPEC Elevent sudah jadi jadi jalanan di bawah sekarang sudah cukup lancar nah, seperti dulu yang pas sedikit traffic sekarang sudah lancar banget jadi viewers sama golfer kalau mau datang ke sini sudah enak banget jalan tolnya sudah lancar akses masuk ke ada 3 tol enak banget di Jababeka Golf & Country Club ini juga terdapat area untuk rekreasi keluarga seperti ada kolam renang lapangan tenis ada flying fox rumah pohon dan yang gak kalah penting juga ada camping ground nah, jadi yang datang ke sini juga bisa menikmati liburan dan berkemah di area Jababeka Golf & Country Club oke, viewers dan golfer sekarang kita sudah ada di starter areanya Jababeka Golf & Country Club nah, di Jababeka Golf ini memiliki par 72 dengan dibagi 36 par 36 di 9 hall pertama dan par 36 di 9 hall kedua di 9 hall pertama memiliki 2 par 5 dan juga 2 par 3 sisanya par 4 begitu juga di 9 hall kedua dari 10 sampai 18 memiliki par 36 dengan 2 par 5 dan 2 par 3 nah, pin placement di sini menggunakan bendera merah untuk depan kuning untuk tengah dan biru untuk belakang oke nah, di sini T markernya tidak menggunakan hitam tapi menggunakan gold jadi ada gold ada blue ada white dan ada red untuk ladies di sini slope rating dan course ratingnya itu cukup tinggi dari gold itu 75,5 dengan slope rating 142 dari bluenya 73,6 dengan slope rating 140 dari white nya 70,5 dengan slope rating 132 dari red nya course rating 71,6 dengan slope ratingnya 130 peers dan golfers bisa menggunakan di sini ada 3 patting green jadi untuk latihan untuk chipping green juga ada dan di sini fasilitasnya untuk golfer sangat lengkap selain tadi di clubhouse yang sudah disebut oleh Deddy Andre di sini juga untuk golfnya ada driving range yang bisa mumpul di rumput dan bisa mumpul di karpet juga jadi untuk warga Cikarang dan sekitarnya bahkan warga Jakarta juga bisa datang ke sini untuk memiliki experience untuk driving di karpet maupun di rumput nah di sini ada 3 patting green ada chipping green ada patting green ada yang digabung patting green dan chipping green fasilitas untuk golfnya sangat lengkap oke sekarang kita mau siap-siap kita mau tee off di JABBK Golf & Country selamat menikmati 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 oke views and golfer sekarang kita sudah ada di green hall 16 dari JABBK Golf & Country Club dan kita lagi sama Pak Nyoman sebagai general manager dari JABBK Golf dan local pro Mas Benny Kasiadi Pak saya lihat di sini adalah signature hall nya Pak ya ya signature hall ini view nya itu apa sih Pak jadi bisa dikatakan jadi signature hall sebenarnya signature hall ini kita bicara dari T-box ya T-box nya dari T-box dia agak sedikit doblek ke kiri jadi tantangannya tinggi sekali ya kira-kira kalaupun misalnya ada sekolahnya agak deru itu bahaya sekali masuk akhir kalau ke kanan kalau ke kanan masuk bunker bunker bisa obi juga kan bisa obi juga terus begitu second shot kita ditantang lagi ini ada ada dua bunker ini sampai bunker ini kita hilangin karena terlalu sadis terlalu sadis terlalu sadis nah viewer sama golfer sekalian sekarang kita sudah berada di hall 6 hall 6 hall 6 dari Jawa BK golf and party club ini salah satu signature hall nya ya Pak nyoman ya ya salah satu ini par 3 par 3 par 3 jaraknya cukup jauh ya Pak ya jaraknya 195 dari T-box hitam dari T-box hitam hitam ini par 3 ini view itu par 3 di sini ada airnya ada kolomnya dan logikannya nah kanan jadi bagus banget di sini kayak cerah hal ini handicap indexnya berapa banyak Pak? ini handicap index 9 9 ya jatuh 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 hal ini pelit lah iya susah kasih susah kasih 1 in 1 dibandingkan hole 17 13 sama hole 2 juga ini paling sulit makanya ini jadi salah satu signature hall nya dari Jababeka ya Pak ya iya gitu yaudah kita coba pukul coba tau kita dapet hole in 1 di sini nah kita matakan mitosnya coba kita coba mudah-mudahan ya Pak ya sip ayo coba kita pukul sip selamat menikmati jadi Andre yang nyobain ini bankernya cukup agak keras jadi kita pukulnya pelan aja supaya naik oke viewers and golfers udah selesai kita main 18 sol dan kita sudah sampai di The Embassy Bar & Lounge milik Jababeka Golf & Country Club sekarang kita mau makan udah ditungguin juga yuk makan nah viewers sama golfer sekalian sekarang kita sudah sama Pak Hadi sama Mbak Diana Pak Hadi ini adalah direktur dari COO nya Jababeka Hospitality dan Mbak Diana adalah sales manager dari Jababeka Golf nah Mbak Diana kita mau tanya tadi kan kita udah main 18 sol biasa bagus agak panas memang cuman sejuk lapangan juga oke kita mau tanya ternyata di sini terakhir kayak jadi sebesar kita tahun 2020 ya Pak ternyata 2020 ini banyak perubahan ada yang baru makanya kayak tadi ada driving race dan ada launch bisa dikit aja juga yang terbaru lagi makasih jadi dengan adanya COVID ini driving race kita ini sangat-sangat lama bisa dibilang 3 kali lipat dari standar driving race yang biasa kita hadapi mungkin karena kapasitas di lapangan jadi teman-teman satu-satunya tempat berhibur diri selagi isolasi ya di driving race nah jadi kita tidak bisa batasin sampai hanya sore jadi kita buka sampai larut sampai malam sampai jam berapa jam 9 jam 9 jam 9 tapi kadang-kadang bisa extend juga tergantungan kadang-kadang susah untuk dibelentiin kalau lagi rame itu satu dan juga kita buka lebih awal biasanya kita mulai driving race pagi-pagi jam 6 tapi dengan adanya sekarang ini kita juga bikin namanya sunrise golf sunrise golf penting nih sunrise golf itu apa itu? sunrise golf itu adalah mixture antara golf dan juga berlari oke jadi bisa lari juga lari teman-teman bisa bebas lari ngeliling area lapangan golf habis itu dia bisa driving bisa main part-part game bahkan ada archery-nya kita kerjasama sama tim archery juga bisa main archery dan ini jadi hiburan untuk keluarga bukan hanya untuk suaminya yang mau main golf tapi mungkin istrinya dan bahkan anak-anak yang kira-kira berpikir penting tuh viewer sama golfer jadi kalau yang mau main golf disini bisa bawa keluarganya jadi gak hanya bapak-bapaknya aja bisa bawa istrinya anaknya dan keluarganya untuk merekreasi kan tadi ada archery ada flying fox juga ya baik kamu ngasih ya kita ada flying fox juga dan saat ini area outbound dan flying fox udah kita pindahkan ke area yang lebih besar namanya Amazon Amazon amazing zone amazing zone ini territory khusus dibikin sekitar Jawa BK mungkin nanti ada apa namanya ada sedikit dari IG-nya dan segalanya bisa di-share juga tentang Amazon nanti tuh cek-cek aja nanti kita juga jantumin IG-nya dari Jawa BK juga bisa ngeliat tuh viewers tentang Amazon-nya juga dan yang terakhir selain kalau malam hari kalau driving itu bosen kita juga siapin seperti bapak bilang ada bar and lounge oh iya ada namanya The Embassy The Embassy The Embassy jadi kita comfort function kita menjadi sebuah bar and lounge supaya teman-teman bisa relax nge-wine sekalian cigar dan segalanya di itu tahun 2017 terakhir di diskusi belum ada The Embassy makanya kita sekarang coba nih ya ada masjid-masjid yang launch-nya bisa dipakai untuk santai dan relax gitu ya kira-kira begitu yang menarik nih kemarin saya denger-dengar ternyata Mbak Diana ini kejutan Mbak Diana katanya disini sekarang nanti tahun 2021 nih ada promo untuk ladies sama millenials oke ini aku suka dulu ya boleh dan kelihatan cantiknya Mbak Diana di kamera kan nah ini Mbak Diana ya salam kenal semua jadi untuk 2021 kita sendiri punya promo untuk ladies sama millenials itu paket special rate nanti bisa langsung detail dan bisa juga kontak hubungi yang ada di IG kita Jababeka Golov juga ada paket komunitas dari Jakarta jadi harga-harga spesial nanti bisa cek dan detailnya ada di IG kita nah jadi teman-teman komunitas di Jakarta kan banyak nih jadi kalau bisa bermain ya mau bikin monthly atau bikin main bareng disini ada special rate ya bagus juga jadi bisa ramai-ramai ke sekarang karena yang di sekarang ini lagi digunakan karena sekarang ini sekarang Jababeka mau jadi buat destinasi untuk wisata juga ya pak tadi ya benar sekali jadi gak hanya golok doang benar sekali jadi kebetulan kita salah satu kawasan yang hanya 30 km dari Jakarta ya dekat cukup dekat 40-45 menit siang hari pagi hari bisa 30 menit satu-satunya kawasan yang punya 3 akses di Indonesia 3 akses tol sangat mudah mau dari sisi Bandung atau bahkan dari Jakarta ya kan malnya juga udah banyak hotelnya juga sudah banyak pendidikannya juga sudah banyak mungkin bukan hanya main golf besok-besok bisa tinggal disini bisa tinggal disini itu lokasinya soalnya lantap semuanya bisa jadi Jababeka Golf ini memang diciptakan sebagai course yang paling susah kita dapat rating juga paling berat untuk di Indonesia jadi sangat harus dicoba untuk semua jenis pecinta golfer dari yang baru mau kenal golf sampai yang sudah pemain golf untuk bermain rutin tempatnya disini apalagi kawasannya semakin mumpuni dan moda transportnya juga semakin mudah mungkin kalau Anda melihat kesini nyaman mulai memikirkan untuk pindah kesini investasi sekarang untuk 10 tahun ke depan itu yang paling pas tapi sekarang harga gak naik kan beda produk itu beda produk beda produk beda produk bisa aja nah itu dia makanya course sama golfers berluan kesini bukan yang di TV si mana yang masih bisa special rate masih bisa anytime jadi itu semua jadi ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Hadi sama Pak Giana tapi yang paling penting ini mohon berterima kasih juga Pak Fadi terima kasih ada jajarannya semua disini terima kasih terima kasih kita bisa review yang kedua kalinya Alhamdulillah jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama luar biasa mantap kita sekarang mau makan duduk di DMBC Bar Lounge mantap let's go mari 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 viewers and go over sekalian sekarang kita udah di DMBC Bar Lounge kita mau makan siang disini nih nah sebelum makan siang seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama chefnya sama FNB Manager disini ada Pak Ayus sebagai chefnya disini dan Pak Dwi sebagai FNB Managernya kita mau tanya-tanya nih Pak apa aja sih yang siang hari ini disajikan buat teman-teman Babies oh baik Pak untuk hari ini kita sajikan ada ini ini namanya ayam kalasan ayam kalasan disajikan dengan nasi putih lengkap dengan sambal dan lalapannya paling sering di person adalah sob buntut sob buntut ya itu yang disini punya spesial tuh disebelah sana sob buntut ada macam-macam sob buntut ada sob buntut bakar bakar goreng biasa goreng dan ada nasi timbel juga Pak nasi timbel untuk tradisionalnya ada nasi goreng nasi goreng buntut itu favorit juga Pak favorit juga nih ya favorit juga ya ada kuahnya ada ada kuah si apa nah kuah buntutnya gua buntutnya kalau ini untuk spesialisasi korea ojino boku oji ojino 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 ini cikan taktaki kudo yang lagi promosi sekarang ini banyak yang suka ini udon 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 kemi ada onsen eggnya ini di pecah 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 sah bos pecah gila nah ini kan makanannya nih kita udah tanya sama siapa sekarang kita mau tanya sama Pak Dwi Pak Dwi ini kan makanannya yang disurve disini makanan yang spesial betul sekarang kalau dari F&B kan food and beverage dari beverage nya yang spesial disini apa? beverage nya kita sebetulnya disini semenjak kita punya bar in long sama Andre ya jadi kita banyak minuman alkoholik oh ada juga minuman alkohol iya minum alkohol juga wine kita wine lokal sampe yang internasional kita ada ada oke jadi kalau golfer-golfer mereka relax after turnamen gitu ya mereka ingin hang out di bar in lounge kita tawarkan macem-macem wine dari yang lokal sampe yang import oke jadi disini juga ya udah makanan yang enak terus suasana yang bagus bisa chill juga launch sambil sedikit wine-wine jadi ada minuman-minuman yang beralkohol juga yang disuruh disini jadi variasinya luar biasa ya kak ya betul kita memang di tahun 2020 ke 2021 ketika ini improve food and beverage nya memang kita lagi di speed up di speed up ya karena masuk kita kan di driving itu kan kita sampe malem ya jadi F&B nya juga buka sampe malem juga buka sampe malem juga luar biasa jadi wah keren banget makanannya variatif dan ini enak banget daripada kebanyakan orang mending kita makan sekarang karena kita udah main 18 so udah lapar nih kita coba terimakasih sekarang jadi mau makan dulu let's go nah viewers sama gover sekalian sekarang kita sudah berada di 3MDC bar and lounge ini bar and lounge yang terbaru dari JABBK golf and country club dulu tahun 2017 jadi kesini belum ada sekarang ada dulunya ini function room tapi sekarang di convert menjadi bar and lounge supaya bisa chill setelah main golf jadi semua minuman ada disini juga ada refreshment yang lain juga pokoknya seru banget dan kita bisa karaokean ternyata disini jadi kalau mau nyanyi sedikit sambil cigar wine disini tempatnya di The Embassy bar and lounge di JABBK golf and country club nah sekarang kita lagi di The Embassy bar and lounge kita dengan cobain modelnya dari The Embassy bar and lounge di JABBK golf and country club yuk oke FIERSEN golfer sudah selesai kita main 18 hole di JABBK golf and country club hari ini kita main bareng temen-temen dedis ada dari Cagolf juga ada dari Junior ada Alfa sama bareng Benny Kasihadi juga sama dari PGG juga ya Beda, Kajen dan temen-temen lainnya betul kita ngerasain perbedaan dari 2017 sampai 2020 betul di JABBK ini banyak banget betul yang pertama kita rasain barusan kita makan di The Embassy lounge yang dulu belum ada belum ada dan juga ada t-box yang berubah dari yang tadi ada di kanan sekarang ada di kiri betul gitu nah itu seru banget kita juga sekali lagi nih mau mengucapin terima kasih buat temen-temen manajemen di JABBK golf and country club yang udah menerima Dedis dan ngajakin Dedis main dan TVU disini terima kasih banget dan juga kita terima kasih untuk semua temen-temen sponsor yang sudah support Dedis terutama jangan lupa tetap follow instagram DedisGolfer supaya bisa ikutin update-update terseru dari Dedis jangan lupa juga klik like comment subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari DedisGolfer terima kasih see you on the next videos with DedisGolfer